PANDUAN IBADAH ONLINE GPIB IMANUEL BEKASI Persiapan Sarana Ibadah Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai, lalu akses channel Youtube GPIB IMANUEL BEKASI DG IMANUEL TV Persiapkan diri, berdoa lah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selain kita mengikuti ibadah Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan Demikianlah PANDUAN IBADAH ONLINE GPIB IMANUEL BEKASI Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pemulihan Nisah Dan Yesus Kristus Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Marlis Destoni Hina Allah adalah kasih, tidak ada seorangpun di dunia yang tidak berdosa Namun sebesar apapun dosa kita, jika kita mau datang kepadanya dengan kerendahan hati dan penuh penyesalan Maka kasih Allah tinggal di dalam kita Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita Tuhan Yesus, Raja Alam Raya 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 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Nats pembimbing terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke 7 yang menyatakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan dari Tuhan Yesus Kristus 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 dan Yesus dan Yesus Kristus dan Yesus 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 dan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Baik sengaja maupun yang tidak disengaja Ajarlah kepada kami Untuk tidak mementingkan diri sendiri Melainkan mau berbagi Dan meneruskan kasih Dan kebaikan bagi sesama Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Yesus kawan yang sejati Bagi kita yang lemah Tidak kau boleh dibawa Dalam doa padanya Oh betapa kita susah Dan berjumpa Dan berjumpa Dan berjumpa Dan berjumpa Dan berjumpa Bila kurang Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendakmu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan roh kudusmu juga, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel pasal 1 ayat 1-12 yang menyatakan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerib telah dimakan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kembun anggur meratap. Karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon arah sudah merana. Pohon delima juga pohon korma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya, diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemenangku. Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita selalu beranggapan kalau keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu berarti kita mengalami kegagalan atau ditinggal oleh Tuhan. Seperti misalnya, kita mengalami kegagalan dalam usaha, dalam kerja. Kalau kita ditimpa penyakit, atau habis harta benda kita, kita menganggap bahwa itu berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Ini juga gambaran dalam kitab Yoel tentang kehidupan iman dari umat Israel yang menganggap bahwa hidup mereka akan segera berakhir dengan datangnya tulah belalang. Perhatikan keganasan dari hama ini. Dalam perikob kita dikatakan tidak ada ampunnya, bahwa tidak ada pengharapannya ketika tulah belalang itu datang. Sehingga membuat situasi begitu menakutkan dan mencekam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Apakah benar Tuhan meninggalkan umatnya Israel? Karena saat ini Israel sedang terpuruk. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Sedangkan manusia jatuh dalam dosa, maka dunia dipenuhi dengan dosa. Dan karenanya segala jalan yang ditawarkan oleh dunia adalah gelap. Dan menakutkan. Israel lah yang meninggalkan Tuhan Allah. Mereka belajar dan bersandar pada pengertian dan kekuatan mereka sendiri. Mereka bersandar hanya kepada kekuatan dunia, yaitu pada ilah dan kekuatan bangsa-bangsa besar yang ada di sekitar mereka. Perhatikan ayat 9. Di sana dikatakan tidak ada lagi ritual ibadah melalui tindakan penyajian korban dan korban curahan. Korban sajian dan korban curahan hendak menunjukkan kehidupan dalam rumah Tuhan telah menjadi sepi akibat Israel telah berpaling iman mereka kepada ilah dan kekuatan dunia lain. Sehingga mereka terperangkap dalam kegelapan dan kengerian hidup. Yaitu serangan hama belalang yang melululantakan hidup mereka dan seakan tidak ada lagi harapan hidup bagi mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus serangan wabah dikatakan dalam ayat 2. Pernahkah terjadi seperti ini pada samanmu atau saman nenek moyangmu? Saudara kalau kita flashback proses keluarnya umat Israel dari Mesir dan ketika kita mengingat betapa viraun berkeras hati untuk tidak mengizinkan umat Israel keluar dari Mesir kita bisa melihat bahwa salah satu ganjaran yang diberikan oleh Allah adalah tulah ke delapan yaitu tulah belalang. Keluaran pasal 10 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima mengatakan sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Artinya saudara penyerangan hama belalang yang membuat Mesir bergumul dengan hebatnya itu adalah sebuah kenyataan bahwa mereka melawan kehendak Allah. Tentu juga ada maksud lain dibalik dari tulah belalang ini. Bagi Israel ini adalah salah satu tindakan Allah yang memperlihatkan kepada Israel bahwa Allah Israel berkuasa melebihi Firaun. Tapi saudara disini kita tidak membahas tentang masalah itu sebab yang akan menjadi konsen atau bahasan kita ada pada ayat dua dari perikob kita ini yaitu ketidaktaatan umat kepada Allah yang menyebabkan mereka menerima malapetaka dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara kalau hidup kita diperhadapkan kepada kegagalan dan sebagainya mari kita koreksi diri kita mari kita lihat kembali bukan Tuhan yang telah meninggalkan kita tetapi kitalah yang telah meninggalkan Tuhan. Kitalah yang tidak mau mendengar dan hidup dalam kehendak Allah. Pandemi COVID-19 ini adalah sebuah wabah yang juga kita alami. seperti apa yang dialami oleh umat Israel dampaknya begitu menakutkan dan mencekam yang memukul keras kehidupan kita baik ekonomi, politik, dan budaya dan juga kesehatan kita. Apa yang kita susun dan rencanakan harus kita rubah dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau cita-citakan. Aktivitas rutin kita pun harus berbelok membuat kita melakukan yang tidak kita sukai. Kita pun tidak dapat berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Persediaan atau bekal kita perlahan makin menipis dan itu membuat kita kepikiran cemas lalu sakit atau bertengkar dalam kehidupan rumah tangga dan membuat kita semakin terpuruk jatuh dalam pergumulan hidup ini. Apakah itu juga berarti Tuhan telah meninggalkan kita? Sudara Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena sesungguhnya lah kita yang meninggalkan Tuhan sehingga kita bukan lagi hidup dalam ketaatan perintahnya. Hidup kita jalani sesuka hati kita. Kita hanya ingin memenuhi hasrat dan keinginan kita dengan cara-cara yang tidak wise yang tidak bijaksana terhadap lingkungan. Eksplorasi merusak lingkungan dan alam. produksi alat-alat modern yang untuk mempermudah kehidupan kita tanpanya tanpa melihat kualitas dan higienis bagi kehidupan kita sehingga membuat kita menjadi malas dan menimbulkan penyakit-penyakit baru yang menakutkan. Kemajuan-kemajuan yang bergerak cepat dan menuntut kita pun harus bergerak cepat sehingga terkadang kita melupakan atau tidak punya waktu khusus untuk berhadapan dan menyapa Tuhan secara pribadi. Kegiatan-kegiatan rutin yang begitu padat membuat kita juga tidak peduli dan tidak punya waktu untuk memberi perhatian kepada sesama kita. Maka ketika pandemik ini terjadi dalam kehidupan kita saat ini bukan berarti Allah sudah jauh dan meninggalkan kita atau semua yang terjadi ini karena Tuhan Allah. Tetapi melalui peristiwa ini kita hendak dididik dan diajar. inilah saatnya untuk kembali membenahi hidup ini. Inilah momennya kita berbenah untuk kembali hidup bersama dengan Tuhan mendengar suaranya dan melakukan perintahnya dalam kehidupan kita setiap hari. Baik dalam hidup rumah tangga maupun pekerjaan dan lingkungan kita. dengan terjalin persekutuan dengan Tuhan akan membuat kita mengasihi suami istri anak-anak keluarga kita serta lingkungan kita. Bahkan kita pun belajar bertanggung jawab atau memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar kita. Maka marilah kembali bersandar kepada Tuhan Allah dan janganlah pada pengertian dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jadikanlah alat tempat berharap yang abadi. Pemasmur Daud katakan dalam Masmur Pasal 23 demikian bunyinya Tuhan Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. terima kasih. Alam Samastra, Tuhan malamu terima. Haleluya, haleluya, surga mungkasa dan tenang. Jangan berat di kajamanmu, pujikanlah di apanya. Haleluya, 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 haleluya. Hai, sekenap sama raku, pujikanlah Tuhan malamu. Haleluya, haleluya, tapi berhati mulia. Ucapkan sungguh padanya, pujikanlah di apalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan mari berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, kalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorda, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa. Dan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Bapak yang bertakta dalam kerajaan sorga, Engkau lah pencipta langit, bumi, serta segala isinya. Kami bersyukur untuk segala berkat dan perlindungan yang dinyatakan dalam hidup kami. Secara khusus ketika pandemi COVID melanda hidup kami. Dan beberapa aktivitas kami menjadi terbatas. Karena kami harus menjaga jarak dan berdiam dalam rumah. Tetapi sampai hari ini, kami tetap berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Serta dicukupkan oleh berkatmu. Itulah bentuk pemeliharaan cinta kasih Tuhan atas kami. Terima kasih Ia Bapak untuk segala kebaikan, kasih dan rahmatmu bagi kami. Kami bersyukur karena firmanmu boleh menguatkan kami di masa-masa sulit ini. Kami boleh melihat bahwa sungguh engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hanya kamilah yang tidak setia dan taat kepadamu. Kami seringkali meninggalkan engkau dan menapaki jalan hidup ini menurut keinginan dan kehendak kami. Sehingga kami diperhadapkan dengan kesukaran-kesukaran. Bahkan masalah-masalah dalam kehidupan ini. Sebagaimana firman yang telah kami baca dan renungkan. Yoel mengajak umat Israel ke Allah. Bersandar kepada kuasa Allah. Maka biarlah di masa-masa sulit ini kami memakai momen-momen ini, waktu-waktu ini untuk introspeksi diri dan kembali bersandar kepada kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Ya Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kuatkanlah kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Supaya ketika kami diperhadapkan dengan kesukaran-kesukaran. Kami oleh tuntunan terang hikmatmu dimampukan untuk menghadapi dan menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Karena meyakini bahwa engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Ya Allah hamba tidak tahu apa yang menjadi bagian pergumulannya saat ini. Tetapi hamba yakin Ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau ada bersama dengan mereka. Kiranya kasih dan kebaikan-Mu boleh dirasakan oleh umat-Mu. Dan mereka boleh memakai momen ini untuk makin bersekutu dan dekat dengan-Mu Tuhan. Bapak berkati kami dalam menghadapi tiap perkara dan persoalan-persoalan yang merupakan dampak dan efek atau akibat dari pandemik ini Tuhan. Kami harus bergumul dengan masalah-masalah pekerjaan. Kami harus bergumul dengan masalah-masalah ekonomi keluarga. Dengan masalah melahatan dan bahkan juga masalah bersosialisasi dengan sesama kami. Tuhan Allah berikan kepada kami terang hikmat-Mu supaya kami dapat dan mampu untuk menghadapi tiap perkara bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Maka biarlah kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Supaya kami boleh dapat menghadapi tiap perkara ini bersama pertolongan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapak di sorga. Kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu. Tuhan beri penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Dan yakinkan kepada mereka bahwa kuasa Allah ada bersama dengan mereka. Maka biarlah mereka menyerahkan seluruh kelemahan tubuh mereka kepada kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau boleh menyatakan berkat dan rahmat-Mu bagi kekuatan dan kepulihan saudara-saudara kami ini. Tuhan limpahkanlah kepada kami juga hikmat untuk dapat mengelola berkat-berkat yang kami terima daripada Tuhan. Walaupun sedikit meskipun kecil tapi jika kami belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kami percaya berkat itu akan membawa sukacita bagi kehidupan keluarga dan sesama kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden bersama dengan Bapak Wakil Presiden. Serta para menteri dan staf-staf ahli. Kepala daerah-kepala daerah beserta jajaran-jajaran yang berada di lingkungan tempat tinggal kami. Karuniakan kepada pemimpin bangsa kami hikmat, kearifan dan ketulusan, serta kekuatan dan kesehatan. Agar para pemimpin kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di masa ini dengan baik. Segala penanganan-penanganan pandemi COVID-19 dan segala dampaknya dapat tertangani dengan baik. Berkati kami juga agar kami sebagai anak dari negeri ini bersama dengan pemerintah kami memberantas dan memutuskan mata rantai penyebaran virus ini melalui hidup, pola hidup sehat. Dan belajar untuk mengikuti anjuran dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa dan menyerahkan akan seluruh penanganan kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Para dokter, perawat, tenaga-tenaga kesehatan dan staff-staff serta karyawan. Berikut juga dengan para pasien-pasien yang telah terjangkit virus ini. Biarlah Tuhan memberkati sehingga seluruh proses-proses itu mulai berjalan dengan baik dan aman. Para pasien boleh mendapatkan kekuatan dan juga ketenangan, kesabaran dan ketabahan sehingga mereka juga boleh dipulihkan kembali Tuhan. Para dokter, medis dan staff-staff rumah sakit, Tuhan memberikan perlindungan supaya mereka pun aman dan tentram. Terima kasih ya Bapak di sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan dalam pengasihanmu kami mohon. Pelihara lah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang mempunyai kerajaan, dan puasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya, amin. Masmur 50 ayat 23 Kiranya Allah berkenaan atas pemberian kita dan menghuduskan persembahan syukur kita kepadanya. Terima kasih. 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 COVID-19, pelaksana harian Majelis Jemaat menggugah hati Bapak Ibu yang mau berbagi, dapat membantu berupa natura, dana ataupun uang, bagi jemaat yang mau membantu, dapat menghubungi kantor Majelis Jemaat, jam kerja hari Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 8.30 sampai dengan 14.30, atas perhatiannya Majelis Jemaat Emanuel Bekasi, mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Presbiter bertugas dan warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Valeri dari sektor pelayanan 6, yang telah memberikan bantuan sebesar Rp300.000. Yang kedua, dari keluarga NN sektor pelayanan 9, yang telah memberikan bantuan dalam bentuk sembako sejumlah 255 paket. Terkait dengan transfer jemaat ke rekening gereja GPIB Emanuel di Bekasi, dimohon setelah transfer, jemaat segera memberi informasi ke gereja via WA maupun SMS ke nomor gereja 08-22-99-68-8047. Agar dapat dicek dan dicatat nama pengirim di berita Emanuel. Informasi yang disampaikan berupa nama keluarga pengirim, sektor, dan tujuan, serta pos, yaitu misalnya perpuluhan ataupun hut, dan lain-lain. Dana yang masuk pada rekening gereja pada hari Kamis jam 14.30 WIB Atau sebelumnya otomatis akan dicatat pada berita Emanuel hari Minggunya. Jika gereja tidak menerima informasi, yaitu nama pengirim dan lain-lain pada jam tersebut di atas, maka otomatis akan dicatat atau dibukukan sebagai NN pada pos pengucapan syukur. Demikian untuk jemaat ketahui, Tuhan memberkati. Berita dukacita, telah meninggal dunia Bapak Hilmar Sianturi, adik dari Bapak Janer R. Simatupang, sektor pelayanan 2 pada usia 66 tahun, meninggal pada tanggal 8 Mei 2020 dan dimakamkan pada tanggal 8 Mei 2020 di TPU Pendunian Bekasi. Majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyatakan turut berdukacita. Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber penghiburan, menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Dalam rangka hari Pentecostal, tanggal 31 Mei 2020, akan diedarkan amplop melalui koordinator sektor. Mohon partisipasi jemaat, Tuhan memberkati. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton